Halo guys, cara bikin letter portrait seperti ini hanya dengan kanva. Pertama kita siapkan dua foto, yaitu foto aslinya dan foto kedua foto yang udah kita hapus backgroundnya. Kalau kalian pengguna kanva pro, kalian bisa gunakan tools ini untuk menghapus backgroundnya. Tapi kalau enggak, kita bisa gunakan aplikasi penghapus background di HP atau website kayak remote background, foto room, dan lainnya. Kalau aku biasanya pakai cloud pro. Caranya ketik aja di google atau klik link yang udah aku taruh di deskripsi. Pilih yang ini, terus pilih image background frame of file. Upload image yang mau kita hapus backgroundnya. Maka dia bakal menghapus backgroundnya secara otomatis. Kalau udah, kita download aja. Oke, sekarang kita bukakan fan-nya. 3-design. Di sini aku pakai ukuran player. Klik element. Dan ketik huruf sesuai yang kita inginkan. Di sini aku pakai huruf V. Pilih yang frame. Terus klik aja dan sesuaikan ukurannya. Serot foto pertama ke frame. Dan secara otomatis bakal masuk ke frame. Kalau posisi fotonya nggak sesuai, coba ubah ukuran fotonya. Mungkin diperkecil atau diperbesar dulu. Kalau udah, kita download aja. Ini kita hapus aja frame dan fotonya. Dan upload kembali desain yang udah kita buat tadi. Saya red dan sesuaikan posisinya. Terus tambah foto kedua yang tanpa background. naro-nya jangan di tengah. Karena nanti bakal nyatu. Naro-nya di sekitar sini. Sesuaikan ukuran dan posisi dengan foto yang di belakang. diperbesar. Diperbesar. Dan tolongkan transparansinya biar lebih jelas. Kalau dirasa udah sesuai, kita crop. Sisakan bagian tubuh yang mau kita keluarkan dari frame. Udah deh tinggalkan. Teks aja. Disini aku pakai font noto-series. Ini letter spacing-nya. Metokin sampai 800 biar jadi renggang. Taruh teks lagi di bawahnya. Tinggal dupliket aja dan ganti teksnya. Udah deh tinggal dupliket aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan see you next time.